Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi bersama saya nah teman-teman gimana keadaan kalian semua ya semoga dalam keadaan sehat ya amin dan untuk yang sedang sakit semoga segera disembuhkan ya teman-teman amin juga nah teman-teman terima kasih kepada kalian semua yang sudah mensupport channel saya yang sudah subscribe dan untuk yang belum subscribe tolong di pencet tombol subscribe nya ya Nah teman-teman kali ini saya mau share kegiatan saya sehari-hari kegiatan ibu rumah tangga ya gini lah ya teman-teman teman-teman kalau kegiatan ibu rumah tangga ngapain sih teman-teman ya itu itu aja ya teman-teman semoga kalian enggak bosan ya nontonin video saya gitu ya kegiatannya ya cuma beres-beres gitu ya teman-teman beres-beres ngomong gitu ya masak ngapain gitu ya Nah teman-teman kali ini saya dimulai dari cuci piringnya karena tadi habis masak tapi masaknya enggak saya rekam ya soalnya ngejar apa sih mumpung anak saya yang kecil itu diem ya ada yang jagain nah jadi mumpung ada yang yang jagain saya harus cepat-cepat beres-beres gitu ya teman-teman siapa semua nah gimana nih teman-teman cuaca di tempat itu tempat kalian nih kalau di tempat saya itu kemarin ada dua minggu gitu ya tiap hari kalau habis juhur itu hujan ya Nah tapi untuk sekarang ini cuacanya itu benar-benar panas ya teman-teman jadi dari pagi itu sampai maghrib itu panas kali ya malam juga panas banget gitu ya teman-teman jadi ya untuk emak-emak nih seperti saya kalau panas gini itu senangnya cucian itu cepat kering ya teman-teman nah ini udah mau selesai ya cuci piringnya karena cuma sedikit kan biasanya itu kalau habis kalau pagi itu ya bangun tidur itu yang dipegang itu cucian dulu ya cucian piring dulu gitu ya baru nanti masak kalau habis masak baru cuci piring lagi gitu ya teman-teman biar enggak terlalu banyak ya nah setelah cuci-cuci piring saya lanjut untuk sapu-sapu ya teman-teman dimulai dari dapur ya teman-teman Nah inilah dapurnya jangan berpikir uh dapurnya kok gitu amat ya kok kotor amat ya Nah saya itu masih eh sebagian itu masaknya masih pakai tunggu ya teman-teman masih pakai kayu bakar ya kalau untuk masak nasi sama rebus air itu masih pakai kayu bakar ya tapi kalau untuk masak sayur sama saklauk atau apa gitu ya kami ya masih pakai pakai kompor biasa gitu ya Nah ini saya lanjut sabu-sabu untuk ruang tengah ya Hai ruang tengah biasanya ini kami nonton TV di sini ya teman-teman ya beginilah keadaan rumah saya ya rumah yang sangat sederhana yang penting bersih ya teman-teman nah ini lanjut sabu-sabu depan ya untuk ruang depan nah ini ada anak saya ya yang kecil lagi bantuin ya Nah teman-teman untuk sapu sapu halaman ya udah saya sapu tadi pagi ya cuma enggak saya rekam karena saya masih malu-malu saya masih malu teman-teman kalau misal harus bikin video di depan gitu ya yang kadang tetangga lewat atau apa gitu ya saya masih malu teman-teman jadi ya sampai cuma saya ya rekam-rekam yang di dalam rumah aja ya teman-teman nah ini saya lanjut mau nyuci juga ya kebetulan cucian saya hari ini sedikit ya nggak seperti biasanya karena ya kalau mandi itu ya kadang langsung dicuci ya teman-teman jadi enggak terlalu banyak ya untuk cuciannya dan karena setiap hari nyuci ya jadi ya ringan ringan ya nggak terlalu banyak coba aja kalau kita punya anak kecil tapi nyucinya kadang dua hari sekali kadang berapa hari sekali gitu ya Oh gimana itu banyaknya ya teman-teman tapi kalau untuk setrika ya saya enggak setiap hari kadang saya satu minggu sekali gitu ya kalau setrika karena kalau nyetrika itu butuh niat teman-teman butuh niat yang besar bagi saya ya Hai karena kalau nyetrika itu panas teman-teman jadi ya gimana gitu ya makanya kadang saya itu nyetrika ya kadang seminggu sekali kadang Hai berapa hari sekali gitu ya Hai yang penting untuk seragam anak-anak gitu udah udah di setrika semua gitu ya untuk yang pakaian harian itu nanti dulu ya nyetrikanya tapi pasti saya setrika semua kalau untuk pakaian hariannya nah ini saya keringkan dulu ya biar makin cepat kering gitu ya nah ini karena cuma mungkin sedikit gitu ya Nah ini karena kurang betul ya posisinya jadi ya kegalauan emak-emak biasa ya kalau sama mesin itu cedek 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 kayak gitu ya teman-teman karena saya pernah trauma gitu ya eh lagi ngeringin tiba-tiba boom gitu kayak meledak gitu ya nah ini panas sekali ya ini padahal baru jam 7.30 teman-teman 7.30 pagi ya tapi panasnya udah seperti ini teman-teman ini untuk cucian pasti cuma berapa jam aja udah kering ya nah itu ada ayam-ayam juga ya ayam-ayam yang menemani saya jemur cucian teman-teman ya begitulah teman-teman kegiatan emak-emak gitu ya dan untuk selanjutnya karena udah agak siang saya gemeteran ya teman-teman belum sarapan teman-teman ya nah ini saya mau sarapan dulu ditemenin anak-anak saya yang besar itu udah lagi sarapannya yang kecil ini sarapan pakai telur tapi telurnya aja yang digundol nasinya ditinggal dan ini saya sarapan pakai sayur asem dan tempe goreng ya apa adanya aja ya teman-teman ya yang ada aja dimakan gitu ya tuh sayur asem harusnya ini cocoknya ini dikasih sambal juga tapi karena nggak ada ya pakai itu aja juga udah mantap nah teman-teman siapa nih yang belum sarapan ayo sarapan bareng sama saya teman-teman oke teman-teman saya sarapan dulu ya mungkin sampai sini dulu saja ya video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh